Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Balik lagi ke acara Miss Universe Hantu Internasional. Setelah proses penjurian yang panjang, maka telah terpilih 3 kontestan hantu dengan nilai tertinggi. Yuk langsung kita panggil yang pertama Miss Jepang Kujisaki Ohno. Yang kedua Miss USA Fala. Dan yang terakhir, dari Indonesia, Tumpenya masuk tinggal besar, ada Kuntilanak. Duh, gak ada yang tepuk tangan. Sedihnya, aku gak ada yang mendukung. Gunti, 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 Gunti. Gunti, kok losel sih? Ayo semangat, jangan bersedih. Kita disini semua mendukungmu. Hah, acaranya di luar negeri sih? Kalau cuma di Bantul atau Madura gitu, aku pasti datang. Iya, mana pakai dolar di sana? Ilmuku cuma bisa bikin daun jadi rupiah. Di tahun ini, untuk menentukan pemenang utama, kita akan memakai internet dan menggoogling 3 kandidat pemenang yang punya image paling seramlah yang akan jadi pemenangnya. Hah, aku kan sudah mendunia banyak film-film besar Jepang memfilmkan aku. Mulut juga paling seram di antara yang lain. Apakah aku cantik sekarang? Apakah aku cantik sekarang? Ya. Pasti menang. Menang. Hah, no way. Gak mungkin lah kamu. Kucisake Onna menang. Pastinya aku. Hollywood aja sudah pernah mengangkat aku jadi film. Mati aku. Di internet Indonesia, image kuntilanak kan sering dijadikan kuyonan dan prank. Wah, bisa jatuh harga diriku. Dilihat orang-orang sedunia gini. Wah, gawat. Mereka mau cari di internet. Kita harus menolong kunti agar kalau dikuklik, image-nya jadi yang paling serem. Gak malah konyol. Gimana? Ada ide gak hantu-hantu di sini? Hmm, hanya ada satu jalan keluar nih. Kita harus buat website ofisial buat kunti. Hah? Kok bisa website? Emang manfaatnya apa? Kan kita gak jualan produk. Itu gak hanya untuk jualan aja loh. Dengan punya website ofisial, maka akan punya kesan profesional. Bayangkan kalau di search Google, kuntilanak pasti hasilnya macem-macem. Ada yang serius, ada yang kuyonan, juga pos-pos sampah yang akan bikin image kunti jelek. Dengan punya website ofisial, maka kunti akan punya branding resmi. Inilah dia yang sebenarnya. Semua informasi resmi ofisial bisa kita masukkan ke situ. Eh, bener juga ya. Kaknya hengkap pocong pinter. Ayo, semua. Kita bantu kumpulin data-data kunti untuk website. Siap! Eh, nenek bisa banding apa nih? Belum kata. Oh, kalau gitu nenek bagian terakhirnya aja. Asik! Yang paling gampang ya. Kurang ajar! Malah dikasih bagian desain paling sulit. Eh, setak lagi di sini. Telepon CSnya ke hoster. Bisa gak ya tengah malam gini? Selamat malam. Dengan customer servicenya ke hoster 24 jam, ada yang bisa dibantu? Eh, mantap. CSnya siap 24 jam. Mbak, mau tanya-tanya dikit nih. Jadi gini, email itu apa ya? Kembali ke acara Miss Universe Hantu. Dan sekarang adalah puncak acara. Kita akan mulai melihat siapakah dari ketiga kontestan ini yang paling seram menurut internet. Kita mulai dengan hasil internet Kuchisake Ono. Nani? Masakah? My body? Ayo, joget bareng, Mbak. Is this Kenjutsu? Mbak, tidak. Ini kira-kira terus Indonesia anak waktu itu. Wah, malah juga TikTok, ha? Hahaha, kocak-kocak. Selanjutnya, bagaimana hasil dari fallout? Wah, serem ya. Kayaknya bakalan menang ini. I'm sexy and I know it. Wah, mama, yang ketemu kok belah baruti kami? Wah, ternyata dua hantu ini konyol abis. Gak serem-serem amat. Bagaimana dengan kuntilanak dari Indonesia? Wih, ada websitenya ternyata. Hmm, profesional dan responsif. Pasti desainernya berpengalaman dan pakai hosting berkualitas nih. Wah, siapa ya desainernya? Hahaha. Iya, iya, bagus. Dibahas terus. Wah, apa nih? Keseharian kuntilanak, kuliner dan jalan-jalan. Yuk, kita klik. Loh, kenapa ini? Keh, keh. Kek, keh. Kek, keh. Kek, keh. Kek, keh. Kek, keh. Aduh, aduh. Maaf, tadi saya pingsan bentar. Dan sudah jelas jawarannya. Kuntilanak dari Indonesia adalah Miss Universe Hantu 2020. Terima kasih Saya kesembahkan kemenangan saya Untuk Indonesia dan teman-temanku di kampung Dan itulah pemirsa Kemenangan kunti yang fenomenal Dengan mempunyai website ofisial Mendukung brand image-nya yang optimal Jika Anda membangun website untuk apapun Seperti menjual produk Menjual jasa keuangan Atau lainnya Jangan lupa untuk menggunakan hosting yang berkualitas Untuk hasil maksimal Ya ampun Seandainya ada orang-orang ganteng kek di drakor ini Terus ngebedeketin aku Dan aku jual mahal Tapi Sayangnya Sekitar sini Ini gak ada cowok yang oke Adanya si pocong gak jelas Atau tukang bakso tuwir Sama si kurus jerangkong Males Eh Iya Ini katanya ada aplikasi jodoh online Untuk para hantu Wah Ini nih Tinder ghost Siapa tau Ada yang cakep Plus kaya Jadi ini ya ramadhani Dunia hantu deh aku Oke Siap dicoba Hii Terlalu serem Hii Enggak banget Astaga Siapa ini Kok ada pocong kaya opa korea ya Asih Ini pasti jodohku Aduh Gak nyangka Ada yang ganteng Kayak Limit Aku harus tenang Sebelum kirim mesej Harus ganti profil becer Yang cantik maksimal Aduh Pas jelek lagi Ah Gak ada glowing-glowingnya Lupa gak belanja skincare Garger-garpsBB Hmm Sementara curang dikit Pakai aplikasi face app aja Kan bisa Pakai setting yang mana ya Ah Pakai ini aja ah Maximal beauty Ya ampun Baru sadar Kalau aku mirip Evita Pierce Oke Upload Terus Mesej mas opa pocong I like your eyes You look away When you pretend not to care I like the dimples In the corners Of the smile that you wear I like you more The world may know But don't be scared Cause I'm falling Konte Aku minta apa aku dong Buat benerin lah Pak kerupuk setan I love you for so long Sometimes it's hard to bear Eh Ngapain dia senyum-senyum gitu Mak Sambil nyetel aku cinta Dari tiktok lagi Jangan-jangan Ayo Ayo Masalah percintaan Ah Enggak Sekarang itu Jaman internet Kalau nenek Pasti ngasih nasihat-nasihat Jaman old Yang boring gitu Udah Aku mau ketemu Apaku dulu Bye Bye Yeah Anak muda Jaman sekarang ya Sok tahu Segalanya Hei Lihat aja itu Mak Nanti pas patah hati Kan Lari-lari ke kita Juga Nangis-nangis I like your eyes You look away When you pretend Not to care I like the dimples In the corners Of the smile that you wear Disini tadi janjiannya Duh Kalau dia tiba-tiba Ngajak married Gimana ya Kak Aku mikir yang gak-enggak sih Eh Kunti Ngapain kamu kok disini Eh Kamu tuh yang ngapain disini Merusak suasana aja Hush-hush Kamu aja yang cari tempat nongkrong lain Kalau gak mau minder Hehehe Hehehe Minder kenapa? Iya Soalnya Kepetanku mau kesini Ntar kamu bakal minder Karena Dia kayak Pevita Pierce Kamu sebelah sama dia Dikira pembantunya nanti Hehehe Hah? Pevita Pierce Jangan-jangan Dia Tidak Dia pakai aplikasi Terima kasih Aku menangis Membayangkan Tentanglah kejamnya dirimu Apa semua yang terjadi Pada Tentang Maafkan diri ini Yang tak pernah Bisa Aku ketipu Gara-gara Dia pake aplikasi Facebook juga Makanya Dibilangin cerita dulu Ke kita kok Kita ini Pengalaman, urusan percintaan Kerja sampingan kita Bikin konten nasihat-nasihat cinta Untuk hantu juga kok Hah? Masa sih Nek? Kok keren? Pasti Wajangan-wajangan Sarat makna kehidupan mendalam nih Yuk Mak lampir Kita perlihatkan Kunti Wajangan-wajangan cinta Dari akhirnya Wah Saatnya aku stop alay Dan menjadi wanita dewasa Seutuhnya Dengan petuah-petuah bijak Nenek-nenek ini Gana-meta Dari Gana-an-anek ini Gana-anek ini Gana-anek ini Gana-a Sari Gana-anek ini Terima kasih telah menonton Aduh, iri deh dengan kucu sake ona Dah jadi selebgram hits Dapet banyak endorsan lagi Dari sananya udah keren sih Pake kot kulit kayak gitu Kayak gini Di Shopee ada yang jual gak ya? Pengen ganti style Dari dulu Pake baju bulu kayak gini aja Hah? Eh, siapa ini? Ada telpon Halo Mbak Kunti Ini aku, Mister Vampir Eh, iya Mister Ada apa? Gini Aku mau jualan produkku di Indonesia Lewat Shopee Di negara lain pesanan all shopku lagi laris Mau expand ke Indonesia nih Minta tolong endorse Bisa gak? Hah? Endorse? Aduh, beneran nih Mister Iya dong Kan ini Mbak Kunti sudah punya 50 ribu followers Tapi kalau bisa ajakin kucu sake ona collab Nanti komisinya aku tambahin deh Kalian dulu kan sama-sama ikutan Miss Universe Hantu Oh, oke siap Mister Asyik Sekarang tinggal DM kucu sake ona Semoga dia mau Eh, Mak Itu lihat Kunti lagi latihan nangis Buat nakut-nakutin manusia Ya ampun Menjiwai banget ya Eh, itu nangis beneran tau Dasar cowok gak ada yang peka Ayo kita samperin kesana Yeay, enak aja Janganlah yang kebanyakan drama Ngapain kamu nangis, Kunti? Aku gagal jadi selebgram, Mak Ngajak kucu sake ona collab aja Gak mau Proyek pertama endorse Bakal gagal nih Bye-bye impian jadi selebgram hantu Ya, kamu sendirian aja Bisa kan Emang kucu sake ona Jawabnya gimana? Dia Gak jawab DM ku sih Dia Belum bales DM Lagi sibuk aja lah Kunti Dia kan Selebgram hantu Yang lagi naik daun Gak bales DM ku Tapi kok sempet-sempetnya Bikin konten IG dan TikTok kayak gini Majunya Begitu lusuh Tak mungkin Ia sama Dengan kaum ku Kurang aja dia Sombom banget Baru juga jadi selebgram Seumpil gini Aku aja Dulu jadi bintang sinetron Gunung Merapi Enggak segininya Mana yang like dan komen Banyak lagi Heeeh? Ngakek banget Sudah kusur nih Yah, ini yang enak Katon Lahor Berang-berang Wido Jonsu Ya ampun Pocong lanjut sampe ngetawain Padahal Dia sendiri pake kain kapan puluk Kayak gitu Kunti Tunggu Wah HPnya sampe ketinggalan Kini Eh, Pocong Liat Gara-gara kamu Kunti makin sedih Yah, habis Lucu banget sih mak TikToknya Kuchisake Onna Emang kamu sendiri Gak merasa Bajumu Begitu Lusuk Mikir Eh, iya sih Aduh Jadi merasa bersalah Terus Gimana mak? Ini tadi HPnya Kunti Ketinggalan Gimana Kalau kita Beliin baju Di aplikasi Shoppingnya Kunti Pas banget nih Lagi ada 99 Super Shopping Gang Wah Boleh juga Mak Ayo Kita pilih-pilih Baju Dan gaun keren Buat Kunti Kejutan 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 apa? Ini Kunti Kami beliin baju Dan gaun keren Ini dari Jakarta Dan Jogja Yang ini dari Bali Surabaya Dan Medan Ini semua Pakai Shopee Mule Apa? Beli banyak item Dari macem-macem seller Aduh Shopee bayku Bisa abis Kena berapa tuh Pasti kena ogir banyak Eh Tumpen ya mak Dia ga tau Kan biasanya Paling update yang ginian Halo Ini kan Ada promo Shopee 99 super shopping day Ada gratis Hongkir ekstra Beli banyak di berbagai seller Ga masalah Redmatch fail 99 rupiah Barang-barang murah Hemat fall Yang paling seru Main Shopee tanam 9,9 juta Siapa tau beruntung Koinmu Bisa tambah banyak Apa? Nah lah lah Mat Kok makin marah sih dia Kalau ada promo Shopee Kenapa beli segitu aja Ayo beli yang banyak Halo mister Dah lama nih Gak kontak Gak mau endorse-endorse Aku lagi nih Wah Lain kali aja deh ya Aku lagi fokus collab Sama kuntilanak nih Mau nawarin dia Jadi brand ambassador juga Sekarang Dia Uh Gergeus banget Hah? Apa? Tidak mungkin Dia kan loso Aku harus cek IG nya kunti nih Kok bisa sih dia Aduh Paling gak Cuma satu aja Untuk Indonesia yang glow up Kalau ada yang lainnya Bisa tersaingi aku Kenapa mereka dari loso Jadi pada keren semua Sudah jadi mana mereka Sembilan sembilan Makanya Yuk semua Buruan buka Shopee Barang deh Sembilan sembilan Super Shopping Day Di ada Sembilan sembilan Shopee Super Shopping Day Eh 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 Terima kasih.